Hai guys, welcome back to my channel Yeay Di video kali ini Aku lagi iseng-iseng aja sih pengen shoot video Kebetulan sekarang tuh Waktunya udah sore nih Udah sekitar jam 5 Dan di luar tuh hujan Hujannya tuh awet banget dari tadi siang Sampai sekarang tuh masih hujan dan Dingin banget, nah daripada kita Ngehulang atau diem aja Ada tukang tau bulat lewat Mending kita Sharing-sharing dan nyanyi-nyanyi Bareng, setuju gak Aku hari ini mau bikin sebuah Segmen baru Intinya segmen ini tuh isinya Aku nyanyiin lagu-lagu coverit aku Buat kalian, tapi secuplik-secuplik Doang gitu Biar nama-nama durasi Ya udah ada gitar juga Ini aku pake gitar Ini punya adik aku Karena sebenernya aku gak punya gitar Coba boleh deh kalian menggalam Dana aku buat beli gitar Tapi cukup sih gitar satu di rumah Gak usah seorang satu ya Jadi aku tuh punya banyak banget pastinya Lagu-lagu favorit Lagu-lagu yang sering aku gumamkan Aku nyanyiin Mulai dari yang aku gak tau liriknya Sampai yang aku tau liriknya Yang aku gak tau chordnya Sampai yang aku tau chordnya Yang jelas Yang aku mau bawain saat ini adalah lagu-lagu yang belum pernah aku praktekkan Pake alat musik dan belum pernah aku bawain atau coba latihin Jadi di video ini bener-bener spontan banget Aku bawain buat kalian Semuanya Ya kita jadi coba nyanyi bareng-bareng aja Hmm Kalau gitu kita langsung masuk ke lagu pertama aja Kalau misalkan kalian denger ada back sound, ada hujan, ada tukang tahu bulat Gak apa-apa ya Biar natural aja Gak usah pada protes Dan temen-temen juga Banyak sih yang minta sama Manda ya Buat Apa namanya Beli mic dan lain-lain Sabar ya guys Itu on process Karena aku juga Ya lagi bikinin soal itu Aku juga lagi pengen coba buat Bikinin satu ruangan di rumah aku Yang khusus juga buat Take Vokal atau Music buat Youtube juga Tapi masalahnya aku belum sempet beres-beres Jadinya gak kesampean mulu Micnya juga belum beli-beli mulu Jadi ya sudah kita lakukan naturali aja ya Nah Lagu pertama Aku harus pake lirik guys Karena aku Suka tapi aku gak tau liriknya Dalam artian Aku gak pernah cari tau liriknya Pernah sih dulu Udah lama Jadi ini lagunya Frozen Sekarang kan lagi demam Frozen ya Karena mereka baru tayangin yang kedua Frozen 2 Di bulan November kemarin kan Yang Sekarang lagunya bukan Let It Go lagi It's the end Tapi itu aku belum bisa Jadi belum bisa bawain buat kalian Sekarang mau bawainnya yang Let It Go Tapi Let It Go-nya bukan yang versi biasa Cuma ini versi bahasa Jepang Ya Gak tau kenapa ya guys Setuju gak sih kalian sama Manda Kalo lagu-lagu Inggris Di bahasa Jepangin Itu pasti nuansanya jadi kayak anime Bener gak sih? Kayak lagu Let It Go Ini aja kayak jadi soundtrack anime gitu Kalo menurut Manda ya Gak tau menurut kalian gimana Kita coba main Pake gimana ya guys Digi aja kali ya Gak tau pake kapos satu Oke kita coba Bismillahirah Gak tau ini Terima kasih telah menonton! Maaf belum pemanasan, ulangi aja ya, biar lebih bagus ya guys Ini kapok nape sih Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Bersama lagi Aku rindu Sangat rindu Ku teringat Padamu Nada Soso Gitu lagunya Bagus gak? Kalo bas di Jepang gitu Kayak NKNK gitu Jadinya lebih Lebih mendayu-dayu Kalo yang first ini udah dibikin Sedikit lebih slow Lebih mocha gitu warnanya Lebih Indonesia Dan menurut aku ini lagunya bagus banget Kalo kalian mau kepoin lagunya Silahkan langsung ke Youtube channelnya Hiroakikato Ya disana udah ada MV-nya beserta lagunya Ya iyalah MV-nya Udah ada lagunya Lagu berikutnya guys Ini adalah soundtrack anime jaman dulu Aku suka lagu ini Sejak aku denger temen aku nyanyiin lagu ini di event Jepang Aku waktu itu main pianonya Kenapa suka? Karena lagu ini tuh semangat banget Jadi ini tuh osnya slam dunk Kimigasuki datu sakebitai Apa coba artinya? Yang tau komen di bawah Aku sebenernya gak tau artinya apa Apa sih sakebitai tuh? Tapi ini tuh lagunya Bagus banget Jadi dia tuh punya nuansa semangat yang Semangat banget gitu ya Warna lagunya juga kayak lagu-lagu Jepang yang Yang banyak vibra-fibra gitu Aku suka sih lagu-lagu kayak gitu Kita coba nyanyiin satu putaran Sampai ref satu ya Terima kasih telah menonton! Itsu no manika Hito mi Bawa wadete Yari Power hand Gnapp Itsu no manika Hito mi Bawa wadete Hajimata Hanasanai Yurukanai Crazy for you Him Kimi Gwina Bawa wadete Gwina 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 Gitu lagunya guys, aduh maaf nih Yang ini tuh memang baru nyobain disini Swear, baru nyobain disini live In front of you guys Gak agak-agak gak sampe sih bagian Rapnya karena memang tinggi menurut aku ya Kayak Jadi dia lempar-lepar Coba rapnya lagi deh Ngapain nih gitar gandeng banget Gitu lagunya guys, aduh maaf nih Gitu lagunya guys, aduh maaf nih At least ya lebih panas dari yang tadi Oke guys, itu tadi lah ya Tiga lagu yang bisa dibilang Lagu 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 yang menurut aku tuh Asik lah ya, asik lah ya Asik lah ya buat ingin Ada lagu Let it go bahasa Jepang Ada lagu Nada Soso Lagu yang baru dirilis sama Kahiro Akikato dalam bahasa Indonesia Dan yang terakhir, Kimigas Kirato Sakebitai lagu anime Kayak gitu Tiga lagu itu menurut aku lagu-lagu yang bagus Lagu-lagu yang Apa ya, enak aja buat dinyanyiin, buat didengerin Ya, dan ini first try aku Jadi gimana menurut kamu first try aku sebagai penyanyi non-profesional? Ya, silahkan komen di bawah Dan kalau kamu pengen konten seperti ini lagi Komen atau mungkin kamu udah kritik dan saran juga boleh komen Ya, kalau gitu I'll see you on my next video And bye-bye Thanks for watching